selamat menikmati 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 berlangsung secara damai, jujur, dan adil maka rakyat kita semua wajib mengakui dan menerima siapapun yang akan keluar sebagai pemenang Saudara-saudara itu bagian pertama yang kami bangun kesepakatan tadi kesepakatan antara Pak Prabowo dan saya pemimpin Gerindra dan Demokrat sebagai peserta pemilu 2019 nanti bagian berikutnya lagi atau bagian kedua kami membahas dengan serius perkembangan situasi nasional 4 tahun terakhir ini utamanya permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh rakyat kita yang kami soroti utamanya ada 5 kami bahas tadi satu demi satu one by one pertama perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat misalnya pertumbuhan ekonomi lapangan pekerjaan pengurangan kemiskinan keseimbangan pembangunan manusia dengan pembangunan infrastruktur situasi moneter termasuk melemahnya nilai tukar rupiah kondisi fiskal termasuk beban APBN kita tahun-tahun terakhir ini juga investasi dan dunia usaha yang kami pandang belum bergerak penuh kebijakan pajak yang menjadi perhatian kami haruslah sungguh adil tidak membebani rakyat tetapi juga bisa menggerakkan investasi dan dunia usaha situasi energi kami juga soroti baik meningkatnya harga minyak dunia dengan segala implikasinya maupun kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik serta beban yang ditanggung oleh Pertamina dan PLN kami mengetahui semuanya itu dan yang paling penting menyangkut ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah penghasilan atau income dan daya beli golongan korang mampu dan golongan miskin yang kita sebut dengan the bottom the bottom 40 40% kalangan bawah yang jumlahnya sekitar 100 juta orang itu menjadi sorotan kami karena ada persoalan di situ yang kedua adalah hukum dan keadilan kita mendengarkan harapan rakyat agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu dilakukan secara adil tidak tepang pilih dan bebas dari intervensi juga harapan agar hukum tidak menjadi ala politik kami melihat secara seksama tadi ketiga tentang politik dan demokrasi kita sungguh berharap implementasi konstitusi undang-undang dan sistem ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan bernegara kita juga pentingnya checks and balances antar lembaga negara termasuk independensi masing-masing lembaga negara eksekutif legislatif dan judikatif kebebasan berbicara termasuk kebebasan pers juga kami lihat secara bersama netralitas negara dan aparat dalam pemilu saya sampaikan sekali lagi kami juga mendukung penertiban hoax atau berita bohong vetna tentu dengan harapan penertiban itu dilakukan secara proporsional dan adil sifatnya itu yang ketiga yang keempat kami menyoroti pentingnya menjaga persatuan kerukunan sosial dan sikap anti-radikalisme persatuan bangsa dan kerukunan sosial penting untuk kita jamin dan jaga secara bersama juga kebenekaan dan toleransi kami sependapat kita tidak boleh membiarkan ekstremisme radikalisme dan kekerasan terjadi di negeri ini dengan dalih dan atas nama apapun namun kami berdua gerindra dan demokra juga menolak islampobia dan sikap terlalu mudah mencap sebuah komunitas sebagai kelompok radikal ini posisi kami sangat jelas yang kelima menyangkut perkembangan situasi nasional 4 tahun terakhir ini adalah menyangkut ideologi dan dasar negara ini juga mendasar bagi kami kami sepakat untuk secara penuh memedomani dan menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jangan diragukan itu juga menolak dan mencegah berkembangnya upaya untuk menghadirkan ideologi lain paham lain dan pikiran lain yang justru mengancam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti komunisme dan juga pikiran untuk berdirinya negara agama karena bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi kita saudara-saudara dengan memahami lima isu nasional itu utamanya sekali lagi yang dirasakan dihadapi dan dialami oleh rakyat kita kami sepakat bahwa kelima isu strategis tadi harus menjadi bagian utama dari visi misi dan kebijakan pemerintah lima tahun mendatang ke depan kami memiliki pandangan yang sama para pemimpin puncak harus cakap pemerintah hanya pun harus efektif untuk bisa menjawab harapan dan keinginan rakyat tadi prioritas lima tahun ke depan saya kira rakyat juga ingin tahu menurut pandangan kami berdua adalah kembali meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya lebih banyak lapan pekerjaan atau jobs penghasilan dan daya beli rakyat atau income kita makin baik dan dunia usaha atau investasi bergerak makin baik di bidang ekonomi kami juga sepakat bahwa ekonomi nasional harus dikelola dengan cakap serius dan efektif karena karena lingkungan global dan kawasan juga menghadapi masalah-masalah baru misalnya perang dagang yang sekarang makin mengemuka juga ketidakstabilan harga minyak menguatnya dolar Amerika Serikat yang memberikan dampak kepada nilai tukar lokal dan juga masalah yang dihadapi oleh emerging markets yang bisa saja berdampak kepada perekonomian kita itu penting untuk melihat ekonomi nasional juga dalam konteks internasional dan kawasan nah dengan pemahaman itu saudara-saudara ini barangkali yang menjadi perhatian pers tapi kami memilih untuk membicarakan dulu hampir satu setengah jam tadi dengan Pak Prabowo apa yang diharapkan rakyat persoalan apa yang dihadapi rakyat agar kalau kami bisa membangun koalisi nanti menghadirkan pemerintahan maka itulah tugas yang diambang itulah yang harus dipenuhi dengan itu semua maka bagian ketiga kami membahas secara mendalam kemungkinan terbangunnya koalisi Gerindra Demokrat dan partai-partai lain untuk Pilpres 2019 saya harus mengatakan jalan untuk membangun koalisi ini terbuka lebar apalagi apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang menjadi persoalan bangsa lima tahun ke depan sepakat atas apa yang diharapkan grassroots golongan bawah sebelum kami bicara koalisi tentu tidak mungkin kami berbicara koalisi sebelum benar-benar memahami persoalan rakyat dan apa yang diharapkan oleh rakyat lima tahun mendatang di samping kami melihat jalan yang terbuka untuk koalisi saya pribadi Pak Prabowo juga memiliki pandangan yang sama bahwa syarat-syarat koalisi itu sebetulnya saya katakan tersedia koalisi yang efektif yang kokoh adalah atau harus berangkat dari niat baik goodwill harus saling menghormati mutual respect dan saling percaya satu sama lain mutual trust dan juga harus memiliki kemistri yang baik kalau syarat-syarat ini terpenuhi di samping kesamaan visi dan misi dan pemahaman yang utuh atas permasalahan yang dihadapi oleh rakyat saya yakin bahwa jalan untuk kebersamaan ini terbuka dengan baik setelah pertemuan pertama malam hari ini kami akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam dan substantif di hari-hari mendatang dan yang terakhir dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai demokrat hasil pertemuan malam hari ini akan saya sampaikan kepada majelis tinggi partai karena forum inilah forum tertinggi di partai demokrat yang akan mengambil keputusan dengan partai politik di mana demokrat berkoalisi dan pada saatnya nanti siapa capres dan capres yang kami usung dan calonkan demikian saudara-saudara yang ingin saya sampaikan dan setelah ini Pak Prabowo akan menyampaikan juga statement beliau dan nanti akan saya buka Q&A pertanyaan dari saudara-saudara baik kepada saya maupun kepada Pak Prabowo silahkan Pak Prabowo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Presiden SBI yang saya hormati Sudah-sudah sekalian Setelah mendengar tadi pokok-pokok yang disampaikan oleh Pak SBI sebetulnya tidak banyak yang perlu saya tambahkan karena sudah merupakan suatu pengertian bersama kesepakatan bersama saya hanya ingin mungkin menambahkan bahwa terima kasih kepada Pak SBI menerima kami sore hari ini kami dari Gerindra cukup lengkap pimpinan Gerindra hadir di sini anggota Dewan Pembina pimpinan wakil ketua umum jadi kami merasa kemestrinya sangat baik karena dasar latar belakang pemikiran kita sama kita sangat prihatin dengan kondisi dan perkembangan bangsa terutama keadaan ekonomi bangsa jadi intinya kami bertekad untuk dalam hari-hari yang akan datang menuju ke suatu koalisi untuk memberi solusi kepada rakyat Pak SBI menyampaikan beliau keliling kemana-mana saya pun keliling kemana-mana kami menangkap getaran-getaran harapan-harapan rakyat untuk adanya suatu perubahan di negara ini dan intinya ingin suatu pemerintahan yang bersih pengelolaan ekonomi yang lebih kapabel begitu itu satu pengertian bersama di antara kami jadi dalam hari-hari yang akan datang tim kecil dari Gerindra akan intensif bekerja dengan tim kecil dari Demokrat dan tentunya saya sampaikan beliau selama ini saya menjalin suatu kerjasama ataupun kolaborasi yang sangat baik dengan PKS dan PAN saya intensif ketemu dengan pimpinan-pimpinan mereka Alhamdulillah tokoh-tokoh mereka juga saya terus update hasil pertemuan saya dengan tokoh-tokoh Demokrat dan saya juga sampaikan beberapa menit sebelum saya meninggalkan Jalan Kata Negara menuju ke sini saya dapat pesan kawan-kawan dari partai-partai lain bahwa mereka menyambut baik pertemuan saya dengan Pak Istri jadi saya kira dibikian dan saya kira dalam keadaan negara susah saya kira semua tokoh bangsa harus bersatu etikat kita baik Pak SBI punya pengalaman yang sangat besar 10 tahun beliau memimpin dengan tenang republik kita ya kan yang jelas waktu beliau memimpin beliau men dalam kalian baik sekarang kita risau kita risau karena BUMN BUMN menurut pendapat saya Pak SBI BUMN BUMN adalah pertahanan terakhir ekonomi Republik Indonesia jadi kalau BUMN terancam negara kita terancam itu menurut pendapat saya 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 kira demikian dari saya gak usah panjang lebar dan kami sangat gembira suasana hari ini kemestrinya bagus jadi saya kira mungkin tanpa ditanya kalian sudah mengertilah dan saya mohon kalau bisa pertanyaan ke saya jangan susah-susah terima kasih terima kasih Pak Prabowo rekan-rekan wartawan saya persilahkan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan Pak 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 Dengan Pak Jokowi itu hampir satu tahun Untuk juga menjajaki Kemungkinan kebersamaan Dalam pemerintahan Pak Jokowi juga berharap Demokrat bisa berada di dalam Tapi saya menyadari Menyadari banyak sekali Rintangan dan hambatan Menuju ke koalisi itu Tidak perlu saya sampaikan secara detail Bahwa koalisi terbangun Apabila iklimnya baik Kesediaan untuk saling berkoalisi juga ada Muncul trust, muncul respect dan lain-lain Dan itu menurut saya Yang menjadi hambatan sekarang ini Kami tidak membicarakan Urusan Cawapres pada pertemuan malam hari ini Dan saya mengulangi statement saya Bahwa setiap partai politik Tentu menginginkan Kadernya Salah satu kadernya Untuk menjadi Cawapres atau Cawapres Saya kira logis Demikan juga Partai Demokrat Tetapi saya juga mengeluarkan statement Bagi Partai Demokrat Cawapres itu bukan harga mati Yang penting Kalau kita berkoalisi Pasangan Cawapres dan Cawapres Itulah yang paling tepat Yang paling baik Yang rakyat yakin Lima tahun ke depan Bisa melakukan Perubahan Ke arah yang lebih baik Saya ingin menambahkan disini Karena pertanyaannya adalah Apakah Pak SBY memberi Apa itu Suatu permintaan harga mati Bagi AHY Saya harus katakan disini secara tegas Pak SBY tidak Meminta AHY Sebagai Calon wakil presiden Sebagai harga mati Beliau tidak Sama sekali Beliau minta Dalam beberapa hari ini Kita mencari Nama yang terbaik Tapi terus terang saja Saya harus katakan Kriteria yang saya butuh Adalah kriteria Yang saya yakini adalah Orang yang kapabel Orang yang bisa Tentunya Berkomunikasi dengan baik Dengan generasi muda Karena Memang pemilih Mayoritas adalah Di bawah Usia 40 Jadi Kalau Umpamanya Dalam pertemuan nanti Nama AHY Muncul Sebagai salah satu Yang dibicarakan Saya harus katakan Why not Jadi Tidak ada harga mati Harga matian Kita ini Kita sudah Sudah cukup lama Jadi kita Yang penting Niat beliau Dan niat saya Mencari Solusi terbaik Untuk mengatasi Terbaik 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 Datang Dalam kapasitas Beliau Yang saya tahu Dari Gerindra Adalah Sebagai calon presiden Terbaik 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 Saya Wahyu dari Radio Ini beberapa kali Bertemuan Antara Tadimokrat Tadimokrat Yang Tadimokrat 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 Bagaimana dengan PKS yang pertama mengatakan akan jelas di sendiri jika memilih apanya seperti berapa? Oke, satu pertanyaan. Pertanyaan kepada saya, mungkin Anda tidak jeli mendengar apa yang saya sampaikan tadi. Saya katakan beberapa menit sebelum saya ke sini, saya dapat berita bahwa kawan-kawan dari partai-partai lain dan sangat gembira dengan pertemuan saya. Dan kedua, saya juga intensif ketemu dengan PKS dan PAN. Jadi setelah Pak S.B. kelelahan di rumah sakit, sesudah itu saya kelelahan. Karena terlalu sering intensitas. Tapi tentunya kalau saya ketemu PKS dan PAN, saya berusaha enggak diikuti oleh wartawan. Terus, kami konsultasi terus. Kami ke sini ini dengan penuh konsultasi. Jadi saya kira itu jawaban saya. Baik, berakhir. Carlos, suara pembaharuan. Terima kasih. Saya Carlos dari suara pembaharuan. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, ini menarik PKS dan PAN, apakah nanti juga akan ada kemungkinan dalam waktu dekat bertemu dengan Pak S.B. dan Pak Prabowo dalam waktu dekat. Karena sudah detik-detik terakhir ini, Bapak. Yang kedua, mohon izin sedikit di luar pertemuan, Pak, mengenai tanggapan Bapak S.B. dan Pak Prabowo terkait uji materi masa jabatan dua periode di MK, Pak. Pak S.B. mungkin punya pandangan sedikit atau Pak Prabowo juga mohon izin punya pandangan sedikit. Terima kasih, Bapak. 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 Pak, kapan kira-kira deklarasi Bapak dengan Pak Ayo? Yang terakhir yang saya jawab, saya kira tidak elok ya. Ini pertemuan pertama kami dengan Pak Prabowo memikirkan Indonesia lima tahun ke depan seperti apa yang lebih baik. Harapan seperti apa. Dan dijelaskan tadi, hari-hari mendatang mulai besok dan seterusnya, kami akan lebih mematangkan lagi kebersamaan kami dalam insya Allah koalisi Pilpres 2019. Jadi tidak masuk agenda kami malam hari ini untuk memikirkan deklarasi dan sebagainya. Nanti. Kemudian komunikasi dengan PAN, saya juga jalin, bukan hanya Pak Prabowo, tadi saya juga berkomunikasi dengan pimpinan PAN, dengan PKS. Sudah gak lama tidak berkomunikasi, tapi semangat kami adalah menjalin komunikasi sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sebetulnya kan begitu di antara kita, antara saya dengan tokoh bangsa manapun, saya selalu siap untuk bekerja sama, menjalin silaturahim, memikirkan Indonesia yang lebih baik. Kalau ada jarak, itu sebetulnya tidak dikehendaki oleh rakyat. Dan saya tipe manusia yang ingin menjaga silaturahim, persahabatan, persaudaraan, dan komunikasi. Apapun perbedaan politik di antara kita. Saya kira itu, dan tentang uji materi di Mahkamah Konstitusi, silahkan itu berproses ya. Saya sebagai pelaku reformasi, sebetulnya jiwa dan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945, khusus pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu adalah amanah reformasi, mencegah terlalu lamanya seseorang memiliki kekuasaan, baik presiden atau wakil presiden, dan kemudian waktu itu semangatnya, jiwanya, ruhnya adalah dibatasi dua kali, dua periode, baik itu presiden ataupun wakil presiden. Silahkan Mahkamah Konstitusi untuk membahasnya, silahkan kembalikan pada semangat reformasi dulu, akal sehat dan apa sebetulnya yang dikehendaki oleh bangsa ini. Terima kasih teman-teman, para wartawan, atas kesabarannya dan kehadirannya di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih, selamat menikmati.